Apa sih yang membedakan Unity dengan boy band-boy band lainnya yang ada di Indonesia, yang dulu sempat ada dan sampai sekarang menghilang atau boy band lain juga yang sampai sekarang masih tetap ada. Apa bedanya kalian dengan boy band lain? Beda itu sebenarnya kita itu dari berbagai daerah. Terus kenapa nama kita Unity? Karena ya itu kita ingin menunjukkan bahwa perbedaan itu bisa disatukan untuk menghasilkan karya yang indah. Karena emang pas banget 3 bulan kita debut itu pandemi. Jadi ya kalau main-main ke luar negeri paling waktu itu sih buat musik video kita yang pertama, Coba Cintaku itu di Korea. Wait sebentar, video klip kalian bikinnya di Korea? Yes. Wow, apa judulnya? Coba Cintaku, single pertama kita. Itu single pertama bikinnya di Korea? Sekalian juga kita belajar ada dance di sana, terus juga ada recording juga. Jadi kita mempelajari lah gitu gimana sih industri di culture-nya K-Wave itu gimana gitu. Sampai dengan sekarang sudah berapa single yang dimiliki oleh Unity? Sampai sekarang kita sudah punya 7 single Kak. 7 single? Jadi setiap lagu itu punya centernya masing-masing. Setiap lagu ada centernya Fadri, ada centernya Switzen. Karena setiap member itu kan punya karakteristik yang berbeda-beda ya. Jadi makanya setiap single itu gendernya beda. Kita sudah lumayan banyak sih Kak. Ada yang emang ballad pop, ada yang EDM, ada yang lebih ke jazz, dan juga ada yang lebih melankolis. Fan base nya bukan cuma di Indonesia ya? Betul banget. Bahkan kita waktu itu ada ngadain fansign dan ada unit yang dari Ceko. Oh sebenarnya fansign itu maksudnya? Fansign itu kayak fan meeting. Tapi kan virtual atau gimana? Virtual. Karena waktu itu sudah pandemic juga kan. Jadi kita ada yang secara zoom dan ada juga unit dari Ceko. Dari Ceko? Betul. Wow. Singapore. Terus di Philippines juga. Ceko. Terus dimana lagi? Banyak sih. Lumayan banyak sih Kak. US juga ada beberapa gitu sih. Jadi waktu itu kita setelah on-air gitu. Belum lama ini. Jadi ada dua fans gitu datang. Sekaligus langsung PCR cuma buat ketemu kita doang. Karena syarat masuk gedungnya itu harus PCR dulu. Oh berarti kalau gitu unit atau dari fans kalian tuh boleh mampir ke best game kalian? Best game nggak boleh? Oh ketika kalian tampil di satu tempat gitu ya. Oh mereka mau merelakan diri untuk PCR. Supaya mereka bisa ngeliat perform kalian gitu ya. Awalnya tuh ada fans kita dari Philippines. Dia mulai request gitu dan akhirnya unit-unit yang di Indonesia tuh mulai ikutan. Unit-unit tuh panggilan fans kalian? Ya. Unit tuh yang di Indonesia ikutan dan mulai rame. Dan dari situ mulai tuh dari one week and then terus-terusan. Akhirnya sampai the most request gitu sih. Oke the most requested artist ya. Minggu pertama itu kita lumayan banyak sih dapet 30 ribu lebih request gitu. Wow nge-request lagu-lagu kalian ya. Jadi bukan satu lagu yang di request tapi beberapa lagu kalian sampai akhirnya terpilih sebagai the most requested. Dan segerrai berapa tempat. Lanjut. Terima kasih.